Hai guys, welcome to auto review channel Di video kali ini aku akan mereview mobil keluaran dari negeri tira bambu yaitu China Mobil ini memiliki bentuk seperti hewan khas dari negeri tira bambu tersebut yaitu panda Maka dari itu mobil ini juga diberi nama yang sama dengan hewan itu Nama mobil ini adalah Jelly Panda Konsep mobil ini tuh cocok banget digunakan oleh wanita yang feminim Karena memang mobil ini tuh mencerminkan keberbadian seseorang karena berbentuk imut seperti panda Cuman sayangnya mobil ini tuh versi manual semua ya, gak ada yang metik Mobil ini tuh menurut aku cocok banget digunakan untuk anak kulian Karena mobil itu irit dan memiliki desain yang lucu dan imut Untuk desainnya sendiri, bodi mobil Jelly ini tuh cukup ramping Jadi kalau melewati jalan yang sempit itu tidak perlu khawatir Dan tidak kalah terjuga kalau nyari tempat parkir karena tidak membutuhkan lahan parkir yang luas Untuk kekurangan dari mobil Jelly ini sih menurut aku yang paling mendasar adalah Buruknya image produk China yang mungkin sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Dan menurut aku di bagian kursinya juga kurang nyaman Terus bagian power window nya juga terlalu mundur Sehingga menyebabkan tangan harus menekuk ke belakang terlebih dahulu untuk meraihnya Tapi untuk sistem keamanannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi pengereman ABS plus IBD Yang mampu meminimalisir mobil tergelincir ketika melakukan pengereman secara mendadak Dan untuk bagian interiornya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan dashboard yang cukup mewah Dengan sistem audio yang bisa memainkan segala jenis musik untuk menghibur penumpangnya Mobil ini pun juga memiliki peredam suara sehingga ketika kita memainkan lagu dengan nada yang cukup tinggi Tidak akan bocor suaranya hingga keluar kabin mobil Tapi mohon maaf ini mobilnya berantakan karena ini mobil cewek ya Biasa kalau mobil cewek itu berantakan, iya gak sih? Dan untuk transmisinya sendiri, mobil ini memiliki 5 transmisi manual dengan top speed mampu mencapai 155 km per jam Untuk bagasinya sendiri, mobil jele ini sih walaupun kecil tapi untuk bagasinya lumayan gede Jadi muat membawa barang-barang yang lumayan banyak Apalagi buat wanita ya, banyak sekali barang-barang yang harus dibawa So, I think mobil ini ya lumayan lah untuk berkendara di kota-kota Oke, sekian vlog aku kali ini, thanks for watching Sampai jumpa!